Intro Halo guys, we're going to like episode ke-76 dari Real Madrid Krimot kita Dan kita udah tau lah apa yang terjadi di episode kemarin Kamisah liat, Kamacho akhirnya harus out selama 8 minggu, 2 bulan Yang artinya kemungkinan besar musim dia berakhir Dan kita udah gak bakal bisa ngeliat lagi Kamacho bermain bersama Real Madrid gitu loh Karena obviously ini bakal jadi musim terakhir kita bersama Real Madrid juga Dan ya, walaupun sedih banget, tapi akhirnya kita kemarin menemukan tanda kutip bakat baru dari Yuta Akademi Sarkan Batur Yang sebenernya gak bener-bener baru, tapi kita udah latih dia Dan dia nyetak gol di Liga Champions, lag pertama lawan Inter Dan kita bakal main lag 2-nya hari ini Tapi sebelum itu kita bakal steam dulu pertandingan lawan Malaga Kamu bisa liat tim yang gue turunin adalah tim Rotasi Nah kita kebobolan duluan, menit 22 Anyor 1-0 buat Malaga Dan Odegaard, menit 35 menyamakan dudukan buat Real Madrid Good job Amisah starting 11-nya Diaz masuk Gentin Mayoral, menit 57 Ayo guys, please jangan kalah Yes, Asensio penalty Yah, mereka nyamakan dudukan lagi, 2 sama Dan itu dia full time whistle Sayang banget kita gagal mereka menangan Tapi kan apapun terjadi di Liga, kita kemungkinan besar udah juara gitu loh Jadi ya whatever Dan kita ntar untuk pertandingan lawan Atlético-Madrid di La Liga bakal tetep gue mainin gitu loh Jadi gue bakal steamnya pertandingan-pertandingan kayak tadi aja yang gak gitu penting Oke, jadi ini sekarang yang obviously penting adalah kita imbang satu sama Di Santiago Benabéu kemarin, ditahan imbang sama Inter Nah sejujurnya agak-agak menakutkan sih mereka Kita main uwey suara nih, kandang mereka Dan gue udah gak tau nih Bakal kayak gimana hasilnya Saat terus kita lejur bertahan Kemarin kita main di kandang aja, kita tahan mereka imbang loh Dan kita pun harus istilahnya Entahlah, kayak kemarin kehilangan Kamacho gitu Langsung tiba-tiba jadi gak stabil aja gitu Bukannya gue bilang Hames jelek ya Tapi kayak entah kenapa Beda gitu loh Padahal udah jelas kalau misalnya di atas kertas Cara kualitas Hames harusnya di atas Kamacho Hames 88 overallnya bahkan bukan 87 Dan Kamacho cuma 82 Tapi entah mungkin karena emang gue terlalu sering maksimalin Kamacho segala macem Terus dia juga udah terbiasa main sama Ronaldo, Benzema, Kane, dan lain-lain Jadinya tuh kayak bener-bener Ya udah Kamacho gitu yang pas disitu Dan Hames itu pemain beda lagi yang kita harus adaptasi lagi dari awal gitu Biasanya kayak gitu Tapi ya hopefully itu bisa bekerja Di pertanian ini karena gue bakal tetep turunin Hames Rodigas Dan kalian bisa liat Beberapa pertanian lain di perempat final Ada Barca Yang juga satu atas Dortmund Spurs Tamu Monaco Dan Hoffenheim sama... Siapa tuh ada sepansus Portugal Benfica? Nggak bukan, bukan Benfica Itu Portugal ya Dan player to watch adalah Cristiano Ronaldo Yang satu ini masih menepati posisi pertama Atau posisi kuncak dari daftar urutan Top score sementara di Liga Champions Ada kesempatan tujuh gol Sama kayaknya di Stepai Barang lalu menang Abjad pastinya C, Cristiano Stepai M Dan ini line-up dari Inter yang itu udah tau Agak-agak menyeramkan kekuatan mereka Bisa liat 4-2-3-1 Udah gitu banyak berubah Tolanisnya masih main di kanan Eric Derm di kiri Paris, Candreva main Bonavairo Bonobio Joe Mario Ada more Icardi di depan Se-premier juga kalau saat ini main yang cukup bagus Di Inter Jadi kita bener-bener harus hati-hati Dan apalagi ini main di kanan mereka di Italia nih Dan ini labir al-mode Degu De Gea Tony Jaskar Ramos Varan Cruz Isco Carvajal Marcello Apesor Bigges Harry Kane Dan Cristiano Ronaldo Ini ya pretty much kayak terkuat yang bisa kita turunin Saat ini Dan Benzema itu Harusnya Gue gak tau dia bisa balik di episode ini atau episode selanjutnya deh Pokoknya dia udah bisa balik Udah bentar lagi balik gitu Kemarin gue udah dapet emailnya dari Tim edisi kita bahwa Benzema udah oke Berikut latihan tim senior Yang utama Dan tinggal mengguak tuin tempatnya untuk gue turunin Tapi obviously kalau misalnya gue turunin terlalu cepet Bisa cedera lagi dia Maksudnya dia belum 100% fit gitu loh Oke jadi ini dia kita bakal fokus ke bawah permasan Liga Champions Melawan Inter Kita udah dimulai Anggeringan sementara satu sama Dan itu artinya Inter punya advantage Goal Di kanan kita Di Santiago Bernabeu Oke ini harus ke-3 Harry Kane coba tak overtop ke Dani Carvajal di sisi kanan Bagus dari Carvajal Crossing ke tengah Ada Cristiano Ronaldo Dan goal cepat dari Real Madrid 1-0 Di menit ke-4 Skema serangan yang luar biasa bagus Harry Kane lebar ke Carvajal Carvajal crossing dan Selunduran dari Cristiano Ronaldo gagal Dibendung sama Samir Handanovic tadi Luar biasa bagus liat Si bola lambung keluar Balik lagi ke dalam Dan ada Cristiano Ronaldo di situ yang bener-bener Cardik banget sih Positioning dia Dan bahkan itu cuma nunduk dikit dong Ronaldo Udah pas bolanya Masuk galang Inter Dan ini away goal yang kita butuhkan Untuk menghapus Keuntungan away goal mereka di pertandingan sebelumnya Dan 8 goal buat Cristiano Ronaldo Semakin memankepan Posisi dia di puncak Daftar top score Ali Kane Cristiano Ronaldo Ronaldo Bahaya Shooting lagi kiri mungkin Cristiano Ronaldo Luar biasa 17 menit Ronaldo bener-bener ngebudu Inter sih Dua goal cepat di awal-awal bawah pertama Dan dua-duanya Cristiano Ronaldo Dan kali ini Murni emang Skill individu nya Ronaldo sih Kaki kiri kaki kanan dia Emang sama bagusnya sih Dan itu barusan kaki kiri kenceng Liat Aziz Harry Kane Pergerakan bagus Liat Bagnya kira dia menggerak kanan mungkin Karena dia Kuat kaki kanan Tapi nanti dia malah gerak kiri Dan shooting lagi kaki kirinya Hanna Novik lagi-lagi berhasil Ditaklukkan sama Cristiano Ronaldo Luar biasa Dan sekarang kita unggul agregat 3-1 Dan kita punya dua away goal Makanya tadi gue bilang nih 17 menit udah selesai mungkin pertandingan Yang dibunuh sama Cristiano Ronaldo Bentar Sembilan goal di Liga Champions Untuk seorang Cristiano Ronaldo Dan ini bahkan masih awal-awal bawah pertama Andre Iva Yang cukup berbahaya di sisi kanan Sisi ke Valero Bahaya lagi di Valero Semuanya Buang please Buang weh Ya ampun Sumpah agak dia bisa keliru sih ya Harry Sik Berhasil Mencetak goal Untuk kecil Terus kita tinggal menangkan jadi 1-2 2-3 Anggregat Dan ini sih kayaknya bakal lebih banyak goal ya Baru 20 menit ke 3 goal juga Crossing-nya sebenernya sangat bisa kita transisi pasis ya Aduh Aduh Pernisik Aduh Horor dulu aja nih Tommy Cross Kayaknya big job Masih lebih bola Masih ke Marcelo Di sisi kiri C'mon Masih ke kanan Christian Ronaldo Hat-trick 24 menit hat-trick Cristiano Ronaldo Luar biasa Seolah Perjuangan Paris Terribut nyetak goal Bener-bener percuma Langsung dibayar tuntas sama Ronaldo Dibalas langsung Dan dia udah nyelesain hat-tricknya Dalam waktu yang luar biasa cepat Cuma 24 menit bayangin Dia butuh untuk nyetak hat-trick Dan Samir Hadanovic Untuk ke 3 kalinya Berhasil ditaklukkan sama Christian Ronaldo Gila bener-bener Ronaldo gak ada yang matinya sih Emang Luar biasa banget Overall boleh turun terus dia Sekarang udah 90 Dia udah 94 Waktu kita mulai Tapi tetap aja sih Kualitasnya Gak perlu diragukan lagi Perisik Turbol yang sangat bagus Tadi dari Antonio Valencia Masih perisik Iya umpun Horor banget Perisik bagus sih Gila Oke masukin pengujian buah pertama Injury time Cristiano Ronaldo Sedikit rulet tadi Shooting lagi kanan mungkin Ronaldo Dan Handanovic Gak mau ngasih Quat-trick buat Ronaldo Di buah pertama Gila sih kalau itu goal 46 menit Quat-trick Ronaldo Ini Cruz Honor Kasih kita gak ada Sergio Ramos Come on Mudah buat Handanovic Per mereka Nah ini kita keunggulannya Lumayan nyaman loh Halftime Aggregat 42 Dan ini mereka harus nyata 3 gol berarti Karena Kita punya lebih banyak way goal Dan mereka kan udah sekarang Mereka harus bikin skor jadi 5-4 Di bawah kedua Entah gimana caranya Aggregat Penal tuh Hames Rodriguez Cepat 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 Hames Kuat Dia Wey Ternyata Ini Randa Ternyata Gak terlalu melihat Gue tadi kayak paling menarik baju Kartu kuning dari wasit Oke 56 Iya di bodi terus ditarik Gila Hames Oke beberapa pergantian yang gue lakukan Serkan Batur bahkan masuk Resin polis di kanan Dan Gareth Bale di kiri Seperti biasa Ini dia Marcello, Hames Dan Carval bakal keluar Sisa kira-kira 30 menit lagi pertandingan ini Nah kalau kita bisa pertahanan hasil seperti ini Yang most lucky kita bisa Kita bakal berarti melangkah ke semi-final dari Liga Champions Semakin dekat ke trophy itu sendiri Hari Kane Saya setelah buat Gareth Bale sama Bale Shoot yang ke kiri mungkin Gareth Bale Kul Udah Selesai Lintar auto dari Liga Champions 4-1 kita unggul Di kandang mereka sekarang Dan agregat 5-2 kita menang Dan bahkan ini masih nyesain waktu Sekitar 25 menit lagi Di pertandingan ini Dia lah kedua Finishing luar biasa dari Gareth Bale Dan lagi-lagi asis dari hari Kane Itu atas sudah 2 asis buat Kane tadi Gol Ronaldo juga dia yang asis kan Selebrasi ala-ala dari Gareth Bale Dan ini baru gol pertama di Liga Champions ternyata loh Oke Narik Ronaldo Lagi-lagi pertandingan ini sangat bagus Shooting kaki kiri dan ikirnya itu gol gila Wah trik nih dia lagi ngincernya Head-tack sudah selesai dari tadi Lagi-lagi kesian Ronaldo Shooting kaki kan dari Ronaldo Tepis sama Ando Novik Dapat Gareth Bale Masih ketengah Agal serangan dari Madrid Kita walaupun 2-4-1 masih terus gaspul sih Corner buat Madrid Toni Kroos Masih ketengah Dan hari Kane dan itu entah gole Kane dan Ronaldo Kane kayaknya deh Iya Kane yang selebrasi Dan hari Kane akhirnya setelah memberikan beberapa asis tadi Masing-masing buat Ronaldo juga Bale Akhirnya sekarang mencetak gol sendiri Dan entah apa yang terjadi sama Inter asli Internya bener-bener gak kayak Inter di lap pertama kemarin Dimana kita struggle bahkan Kita tahan imbar kayak imbang di kanan kita sendiri satu sama Nah sekarang kita Main di depan Itu kayaknya dua-duanya nyundul bola dari Ronaldo sama Kane Tapi Kane dianggap Sentuhan terakhir berarti Kayaknya nama dia yang tercantum di daftar pencetak gol Yap jadi ya Tiga gol di Liga Champions atau Hurricane Jadi game udah selesai sih Bahkan mungkin udah selesai Udah selesai aja sejak tadi Ronaldo Yelesaikan hat-tricknya mungkin Dari situ udah keluar Coba Inter waktu itu padahal bener-bener Jago banget deh Lap pertama Entah kenapa mainan mereka Tiba-tiba kayak kerasa Kendor aja gini ya semuanya Tertahanin serangan mereka di bawah kedua Di lap kedua ini Pension Pulis itu gue dikasih antok kuning Terlalu semangat Pulisic Berbola tadi Eder Sampai dihajar dari belakang Tunggu akartu merah Tapi gapapa semangatnya bagus berarti dia Oke masih ke 3 menit injury time sekarang Skor masih 5-1 untuk keuntungan Untuk keunggulan Real Madrid Nanti Kane Terusin Pulisic Pulisic cuti kayak kiri Ya di flag dan goal lagi Gila 6-1 Abis asli Inter sih ini Coba gue udah gak expect kita bakal bisa Sebanyak ini loh Kita menang aja tuh gue udah ngerasa Kayak bagus gitu Untuk menang dengan skor segini 6-1 dan agrega 7-2 Ini gila sih Lagi-lagi harikin loh assistnya itu Tapi kayaknya dia bakal gitu on goal sih pasti Bukan dikulung Pulisic Itu jelas banget Arah bola berubah Kena badan Miranda Tuh Lalu gak ancang tuh tendangan loh Dari Pulisic Dan mungkin bakal ketepi sama Andanovic tadi Kalo misalnya gak Di flag Dan ini goal pertama Pulisic ya Iya betul Goal pertama dia di Liga Champions Buat Real Madrid Good job Masih muda dan luar biasa Oh itu ternyata goalnya dia dianggut kayak tadi ya Bukan on goal Ternyata jadi Pulisic dapet Itu gue udah sadar Dan full time whistle Kita berhasil lalos ke semifinal Dan Liga Champions Cristiano Ronaldo 7 shot 3 goal After utama Kemenangan 6-1 kita atas Inter Dilan kedua ini Dan agrega 7-2 pastinya Nampil yang luar biasa Dari Rahmatin sih Maksudnya kita main di Italia Lebih bagus daripada kita main di kanan kita sendiri Gila juga nih Dan itu artinya Kita merupakan satu dari Empat tim yang tersisa di Liga Champions Kita masih belum tau siapa Yang bakal jadi lawan kita selanjutnya nanti Karena masih ada Barcelona tuh Yang lagi unggul sementara atas Dortmund Dan liat emang kita dominan banget 14 shot 10 shot on target Ronaldo ratingnya perfect 10 Dan liat Bag kita banyak banget kan Dapet rating 9 ke atas Dan ini gue gatau udah selesai atau belum Laik kedua Cuma nanti kita bakal liat tuh pokoknya Siapa yang bakal jadi lawan kita di semifinal Bisa ketemu Spurs Monaco mungkin Gak tau lah gue Tapi masih ada itu tadi Hoffenheim sama Porto ya atau apalah Bukan Porto ya kayak gitu Apa sih namanya gue gak tau lah Pokoknya dari Portugal lah itu tim Oke dan ini dia pertandingan Yang juga bakal gue mainin Gak gue sim di episode ini Adalah lawan Atlético Madrid Derby Madrid Di La Liga Dan ini fix bakal jadi Derby Madrid terakhir Di series ini Karena obviously Atlético udah gak main di Liga Champions Dan kita bakal ketemu mereka terakhir Di Liga gitu loh Kalau Barca kan masih bisa ketemu Di Liga Champions gitu Kalau mereka menang Dan kita undiannya dapet mereka Di semifinal Atau final Tapi untuk Atlético ini Bener-bener bahagian terakhir Jadi nikmatilah Dan semoga kita bisa Memperingatinya dengan Hasil kemenangan Walaupun kayak Hasil kemenangan sih udah gak berarti Apa-apa sih kayaknya buat kita Kita udah pretty much Juara La Liga ini Nanti kita coba liat Hitung-hitungannya Tapi ini dia Kita kembali ke Santiago Benebu Setelah tadi Away Day ke Italia Kemakas Inter Yang akan menjamu Rival Sokota kita Adalah Tico Madrid Dan Jaraknya 13 poin Dengan sisa 6 pertandingan lagi Jadi sebenernya Hitung-hitungannya Masih belum fix juara gitu loh Tapi ya Kamu kena besar kita juara lah Belum fix Karena kalau kita tiba-tiba kalah Di semua pertandingan sisa Dan Barcelona menang Di semua pertandingan sisa Ya Barcelona yang juara gitu kan Tapi kan itu Unlikely banget lah Mulai dari pertandingan Ini aja coba kita liat Menurut gue penampilan Real Madrid Di Liga sih Gak usah ditanya lagi sih Luar biasa konsisten Kita mencetak gol terbanyak Salah tuh best defensive team juga Di Liga Gol difference kita paling gila Di antara semuanya Jumlah kemenangan itu terbanyak udah Gak perlu gak mau banyak lagi Tentang Madrid Nacho Ramos dan juga Vallejo bakal main Ambil sedikit rotasi De Gaia Hakimi Modric main Ambil Rodriguez Lati ke Madrid Kayaknya bakal turunin Kepotan penuh mereka Dengan Diego Costa Dan juga Anton Griezmann Di depan Kita liat Starting 11 mereka Oblak obviously start Deposit menjaga gaung 4-4-2 Philippe Lewis Departi Saul Koke Karasko ya Dan Griezmann Dan Costa di depan 4-4-2 Oke Tapi ini tim Atleto Kemacet Yang kita waktu itu kalahkan Dengan tim B Kita inget ga sih Luar biasa banget Di Open LL Gak mau tau ya Oke jadi ini dia Darby Madrid terakhir Di series Di kolom belas kerimut kita Ambil bisa berakhir Dengan kemenangan Sekaligus kita memantapkan Kozy kita di puncak Masa-masa sementara Dan sekaligus Mungkin bisa bilang Bahwa kita Bener-bener bakal jadi juara Walaupun secara Hitung-hitungan Masih bisa kita ke play set Tapi Ya kali kita kalah Di semua ketan Yang terakhir kan Ini dia Tidak banget Pertama dimulai Griezmann Tau bahagian Costa berbahaya Kelima Masih Costa Waduh No Costa Dan pertahanan kita Bener-bener Di obrak-abrik Sebedi ke Costa barusan sih Mungkin ini efek rotasi Main yang kayak Gue gak mainin Semuanya timbe gitu Jeninya Kayak beberapa main doang main Jadi mungkin Yang mereka gak terbiasa main Itu seperti apalah Gue gak ngerti Back kita khususnya mungkin Lihat Ancur banget Ramos Nacho Sama Vaiho Entah pada kemana Khususnya kayak gak jelas gitu Hames Ashraf Hakimi Hari Kane Hari ke Ronaldo Bagus dari Ronaldo Cukup kasih ke Solus Gaya Ronaldo terjatuh tadi Masih Gaya Yes Belan sangat bagus Trosing ke tengah mungkin Ada Hari Kane Kemudian Yes Satu sama langsung Itu berhasil sama pendudukan Belan sangat pun Untuk Hari Kane Dan itu asal luar biasa Bagus dari Gaya sih Lihat perudahan dia ada disini Digoceg tuh Gaya Dan crossing sempurna Dan Hari Kane Sebenarnya seren banget Cikgu-gurus Itu udah bener banget gila Lihat tuh Sambil terbang Dia angkatin bola Gila-gila Lompat tapi ceket Terbang sih Terbang di bawah dia Satu sama Langsung itu bales Goal di Ecoso Radindri Dan goal ke-14 Hari Kane di La Liga Masih jauh sih dari Ronaldo Tapi Ya dia nambah terus Goalnya lumayan Gaya Melay crossing Arak Hari Kane Oblek Berhasil ambil bola Luan Karasko berhasil buang bola Tapi pelanggaran tadi Kayaknya Karena Hakimi Yang coba untuk rebut bola Sebelum dibuang sama Karasko Terlambat Yang kakukunya kira Buang Hakimi Terlihat Terlanjur nendang bola Si Karasko Baru diambil kakinya Sama Hakimi Kauin buat Arrico Buang Oke Deket daya Good job Sampai pinju bola Filipe Lewis Sampai sekarang Shooting Wih Bisa Tunggu Masih lagi Jatoh Deket daya Kayaknya lagi ngeliatin Filipe Lewis Jatoh Terus ditendang sama Filipe Lewis Untuk gak goal loh Gila Kayaknya masukin menit 40 Sekarang Cristiano Ronaldo C'mon Bisa lari dia Kosong banget Tanah mereka Asi Ronaldo C'mon Cristiano Ronaldo C'mon Oblek Sain banget Hakimi Kayaknya masih Hakimi Cukup kasih ketengah Luka mode Thomas Parti Berhasil Ngamankan bom mereka Masih bisa mungkin Hakimi C'mon Kane Sekarang Ronaldo Balik ke hari Kane C'mon Sudah juri time Shooting kali Kan udah hari Kane Oblek nih Alok banget sih Gila Ronaldo Masih ke 2 Masih Cristiano Ronaldo Lihat Salah Shooting lagi kiri Oh gitu dia Bener-bener kan Ronaldo Dari manapun Mau jarak Jawa apapun Dia tetap disini Dan 2-1 Kita berbalik Unggul di Santiago Bener-bener Lawan Freakless Kalau kita Anggul Cukup Solo Gue luar biasa Cristiano Ronaldo Lihat Itu berapa Bag 5-6 Bag Yang lagi Ada di sekitar Dia lihat Itu Bener-bener Itu ada 5 pemain 6 pemain Yang ada di sekitar Dia Dan dia tetap bisa Melepasan tembakan Kayak kiri Yang sangat keras Sangat terarah Dan membawa kita Unggul Gila bener-bener Ronaldo 25 gol di La Liga Musim ini Dan masih bisa bertambah Loh ini Kita masih banyak Punya penuh yang sisa Digo Costa Sarang berbahaya 1952 Costa syuting Dan dua sama Sayang banget Langsung dibales lagi Sama Digo Costa Dan di brace Untuk penyerang Asal Spanyol Itu gue semua bingung Tadi asal Spanyol Tau asal Brazil ya dia Pokoknya Sarang ngebela Timur Spanyol Maksud gue itu Bukan asal Spanyol dia sih Kayaknya Dia lahiran di Brazil Gak sih Tapi kan dia untuk main Di Spanyol lama Jadi bisa Jadi warga negara Spanyol kan Udah udah Kenapa gue jadi bahas Digo Costa coba Kayak gue akan masukin Markasensio Christian Pulisic Dan Gareth Bale Seperti biasa Di sisi kiri Kita masih butuh gol Kemenangan ini Karena kalau misalnya Kita bisa menang Sebenernya imbangannya Udah oke gitu loh Kayak Ya whatever gitu Gak buruk Cuman kalau misalnya Kita bisa menang Ya mantep banget gitu kan Ini dari pemerintah terakhir Digo Costa Kasi Thomas Parker Dan Tuan Griezmann Masih menit ke 69 sekarang Terus hapsi yang sangat bagus Terjatuh main mereka Tapi play on Christian Ronaldo lagi-lagi Ah Sebut Safi Itu yang masih ada Bama Christian Pulisic Cuman Masih Pulisic Dribble sendiri Cikano Masih ketengahnya Christian Ronaldo Cuman Cristiano Ronaldo 3-2 Bawa Tram Madrid Dan Cristiano Ronaldo Sekali lagi Membuktikan bahwa Dia emang pembeda Dia bikin kita unggul tadi 2-1 Disamain sama Costa Dan dia kembali Bikin kita unggul 3-2 Dengan goal Sunduran yang luar biasa Kalau lompatannya tinggi sih Crossing Crossing untuk arah Jumlah dari Christian Pulisic Di Sikano Luar biasa banget sih 26 goal Di lariga untuk seorang Cristiano Ronaldo Ini bisa hat-trick Back-to-back gak nih 3 menit lagi sisanya Weh bahaya banget Nakop No Udah kebetulannya Good save Buang please Red bell Kayaknya good job Nacho Masih buang ke depan Cristiano Ronaldo mungkin Serangan terakhir kita Thomas Parky ambil bola Masih ada waktu Buang jauh ke depan Udah Cristiano Ronaldo Come on Come on Dapet kan Ronaldo Dapet please Yes Masih Ronaldo Sahabat Tahan Tarik sedikit Shooting Wah nyaris banget Hat-trick lagi gila Nyaris banget Ronaldo Pulisic masih hidup bola Nah tapi direbut sama Saul Dan akhirnya itu dia full time Wiss Sober derby Madrid terakhir Di Series kelima ke-18 kita Dan berhasil berakhir Dengan kemenangan Real Madrid Luar biasa banget Dan ini juga bakal jadi Kemungkinan besar Tiga poin Yang bisa bikin kita Kemungkinan besar Bakal jadi juara gitu Di berapa pertandingan ke depan Semakin dekat kita Ke juara itu sendiri Luar biasa Lihat Cristiano Ronaldo Langsung menyalami Oblak yang Pastinya kecewa Menanggap tinggalin 3-2 Melalui dengan brace-nya Berhasil Membawa kita menang Dia koko sabalah brace juga Tapi gak cukup Luar biasa Dan itu dia Mungkin itu Pertandingan terakhir Yang cukup penting gitu loh Di La Liga Karena episode selanjutnya Berarti kita bakal langsung Fokus ke Semifin La Liga Champions Dan mungkin semua pertandingan La Liga Bakal gue sim gitu loh Di Akhir-akhir Karena udah gak ada tim yang Kuat lagi gitu Tapi nanti kita lihat lah pokoknya Jadi saat ini Jarak kita sama Barca Jadi 16 poin Yang artinya kita udah juara ya Kita udah juara ya Iya kita udah juara ini Karena jarak kita Membarkan 16 poin Dan sisa pertandingan Tinggal 5 lagi Yang artinya ya Poin maksimal Barcelona itu Tambahannya adalah 15 poin Istilahnya poin maksimal mereka itu adalah 83 poin Sedangkan kita 84 poin Dah kita juara La Liga Selamat Eh bukan Barcelona Atlético yang di posisi kedua ternyata Dia bukan Barcelona mahal Barcelona malah di posisi ketiga Dengan 67 poin Oh tapi mereka masih punya Satu pertandingan sisa Jadi belum-belum-belum Jadi Barcelona masih bisa nyusul Atau masih secara matematis Belum dan kita ketemu mereka Di semifinal Liga Champions Bener kan Ternyata masih ada kemungkinan Atau kasih kok Kemarin bukan yang terakhir Udah nih terjadi Udah Jadi itu bakal jadi episode selanjutnya Langsung gue bakal mainin Dua-duanya Like pertama dan like kedua Jadi thank you buat kalian nonton Thank you buat supportnya Jangan lupa buat like Subscribe Now see you on the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax